Tim pemantauan penyembelihan hewan kurban Idulada dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Temanggung, Jawa Tengah menemukan cacing hati pada hewan sapi di salah satu tempat penyembelihan hewan kurban di kantor ranting Muhammadiyah, kota Temanggung. Berbicara pada antara Senin 17 Juni, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 Temanggung, Joko Budi Nuryantum, mengatakan dari 20 ekor sapi yang disembeli, sebanyak 4 ekor ditemukan cacing hati. Atas semuan itu, petugas langsung mengamankan dan kemudian memusnahkan dengan cara dikubur. Meski ditemukan cacing, namun daging kurban selain organ hati masih aman untuk dikonsumsi masyarakat. Waktu kami awal, 2 minggu yang lalu itu juga sudah sambil memberi obat cacing. Obat cacing sudah kami bagikan, cuman kan obat cacing itu harusnya 2 kali. Kalau sudah terlalu mepet juga residunya di tubuh. Kami khawatir, jadi 2 kali itu kan obat itu membunuh yang sudah hidup. Yang telur kan belum mati, nah ada kemungkinan yang telur sudah menetas. Terkait penyakit lain seperti PMK maupun LSD, petugas tidak menemukannya. Sebab 2 minggu jelang penyembelihan, petugas telah melakukan pengecekan kesehatan di pasar hewan, tempat penjualan hewan kurban, serta para pembudidaya. Pada pemantauan penyembelihan hewan kurban ini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Temanggung menerjunkan 200 personil yang disebar di tempat-tempat penyembelihan untuk memastikan hewan kurban layak dikonsumsi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handy, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!